Tapi untuk Indonesia saya merasakan kayak seperti sekarang 2022 ini, saya merasakan tahun depan adalah tahun seputar menabur dengan air mata. Tahun depan adalah tahun kita harus extraordinary doa. Doanya itu luar biasa, jangan biasa-biasa jadi orang. Sebab orang yang berdoa nanti akan menuai, yang menabur akan menuai, yang tidak menabur akan menuai. Dan tahun depan ini sangat penting sekali untuk kita menabur doa, Tahun 2023, karena ini tahun peperangan rohani, sebab akan terjadi banyak pergeseran. Di tahun 2024 saya merasakan seperti ada great shifting. Jangan terkejut, di setiap sektor, setiap bidang akan terjadi perubahan besar. Misalnya di dunia ekonomi atau ekonomi bangsa. Jangan terkejut, kita akan melihat orang kaya lama menjadi orang miskin baru. Atau orang miskin lama akan menjadi orang kaya baru. Ini kalau bicara dalam bidang ekonomi. Demikian pula dalam gereja, kerohanian, Anda kan kaget. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Yang terkemudian, yang di belakang-belakang sana tiba-tiba majunya pesat dipakai Tuhan luar biasa. Jangan merasa hebat. Gak ada juara satu itu dalam kerajaan Tuhan. Yang ada hanyalah orang yang terus maju. Jangan kaget 2024, belum lagi nanti pada waktu itu akan ada pemilihan dan sebagainya. Kita harus doa. 2025 yang saya dapatkan adalah, apapun Indonesia akan mudah terjual, maksudnya apapun Indonesia akan laku di dunia. Jangan kaget nanti ya. Kita selama ini kira bahwa rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita. You'll be very surprised bahwa ternyata rumput kita sama hijaunya. Ini kalau untuk Indonesia ya, saya dapatkan nubuatan seperti itu yang saya terus sampai hari ini uji dan doakan.